Intro Film dimulai dengan memperlihatkan para pasukan dari Navy Seals sedang melakukan latihan misi pengepungan di dalam rumah tanpa disadari tiba-tiba salah satu anggota pasukan termuda bernama Prescott justru tak sengaja salah masuk ruangan hingga akhirnya dia pun tertangkap oleh kelompok musuh Setelah selesai latihan salah satu seniornya yang bernama Billy mencoba menyemangati Prescott dengan mengatakan bahwa mereka memang harus latihan dengan sangat giat agar mereka bisa menjadi prajurit terbaik yang mampu menyelesaikan setiap misi mereka Billy kemudian menceritakan tentang salah satu temannya bernama Bradley yang dulu tak sengaja terpisah dari kelompoknya saat sedang melawan teroris di Timur Tengah dan pada akhirnya dia pun gagal menyelamatkan diri padahal dia memiliki skill menembak yang cukup baik mendengar hal itu Prescott mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik agar dia tak melakukan kesalahan lagi dan dia juga tak ingin mengalami kejadian yang sama seperti Bradley karena dia masih memiliki keluarga yang sedang menunggunya di rumah sementara itu di suatu tempat saat seorang polisi mendapat laporan dari para warga tentang adanya kasus penyerangan tiba-tiba dia langsung diserang oleh beberapa orang tak dikenal yang tampaknya telah terinfeksi oleh wabah virus misterius singkat cerita ketika Prescott pulang ke rumah dia pun mencoba memberikan kejutan pada istrinya Emily yang saat itu sedang tidur lalu mereka pun mulai mengobrol tentang apa saja yang akan mereka lakukan di masa depan setelah bayi yang sedang dikandung oleh Emily lahir di sisi lain di dalam pemerintahan yang terletak di Los Angeles terlihat seorang reporter bernama Amanda dan rekannya yang bernama Dave mencoba meliput sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh sang wakil presiden lalu saat acara sedang berlangsung salah satu penjaga melihat ada seorang yang sedang berkeliaran di sekitar gedung sehingga dia pun mencoba untuk mengeceknya tetapi entah mengapa dia tak bisa menemukan orang tersebut tak lama kemudian ketika konferensi persnya selesai dan sang wakil presiden beserta anak buahnya hendak pergi dari gedung tanpa disadari tiba-tiba salah seorang pria mencoba menyerang warga sekitar yang mana hal itu membuat para penjaga menyuruh sang wakil presiden untuk kembali masuk ke dalam gedung karena mereka mengira bahwa mereka sedang diserang oleh sekelompok penjahat sementara itu saat Prescott sedang bersama istrinya tiba-tiba dia mendapat telepon dari atasan yang menyuruhnya untuk segera berkumpul di markas karena mereka mendapatkan misi baru yang bersifat darurat dan harus segera mereka selesaikan di dalam markas pusat Komandan Scheer memberitahu pada seluruh anggota pasukan khusus Navy SEALS bahwa mereka mendapatkan panggilan rahasia dari sang wakil presiden yang mengatakan bahwa mereka sedang terjebak di salah satu gedung pemerintahan di Los Angeles dalam laporan itu sang wakil presiden mengatakan bahwa mereka sudah menghubungi para polisi dan FBI yang ada di sekitar sana namun entah mengapa mereka tak kunjung datang sehingga mereka mengira bahwa di luar gedung sedang terjadi bentrokan antar warga karena orang yang harus diselamatkan merupakan seorang wakil presiden Komandan Scheer pun meminta anggota pasukan khusus Navy SEALS untuk melakukan misi penyusupan dengan cara terjun melalui pesawat lalu setelah masuk ke dalam gedung mereka harus mengeluarkan sang wakil presiden dan mengamankannya menuju ke titik penjemputan yang terletak di sebuah stadion setelah selesai membahas tentang misi itu Prescott pun segera menelpon istrinya dan mengatakan bahwa dia ternyata tidak dikirim ke medan perang melainkan dia hanya akan melakukan misi penyelamatan saja namun Emily tetap saja khawatir sehingga dia menyuruh Prescott untuk tetap berhati-hati tanpa berlama-lama Prescott dan para pasukan Navy SEALS yang lain segera menyiapkan peralatan mereka mulai dari senjata, amunisi, rompi anti peluru hingga peralatan komunikasi mereka lalu setelah semuanya siap mereka pun bergegas pergi menuju ke Los Angeles dengan menggunakan pesawat milik angkatan udara sementara itu di dalam markas pusat Komandan Shear mendapat telepon dari seorang agen rahasia bernama Stacy yang mengatakan bahwa dia memiliki informasi penting sehingga dia ingin bertemu langsung dengan Komandan Shear tetapi sayangnya Komandan Shear tak mengizinkannya karena dia saat ini sedang sibuk mengawasi anak buahnya tak lama kemudian para pasukan khusus akhirnya tiba di Los Angeles dan tanpa berlama-lama mereka pun langsung terjun menggunakan parasut hingga mereka berhasil mendarat dengan selamat di sekitar gedung tempat sang wakil presiden berada setelah memastikan keadaannya aman mereka mencoba masuk ke dalam gedung tetapi entah mengapa mereka tak bisa menemukan siapun di sana yang mana hal itu membuat mereka sempat mengira bahwa sang wakil presiden telah pergi meski begitu mereka tetap memeriksa seluruh ruangan dan ketika mereka masuk ke dalam ruangan CCTV ternyata mereka berhasil menemukan sang wakil presiden yang sedang bersembunyi bersama para penjaga yang mencoba melindungi dirinya saat Kapten Pete sedang meminta bantuan pada markas pusat Billy mencoba bertanya pada wakil presiden tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana namun sang wakil presiden juga tidak tahu mengapa para warga sipil tiba-tiba saja berubah menjadi aneh dan menyerang mereka Billy kemudian mencoba mengecek keadaan seseorang yang sebelumnya sempat tergigit oleh salah satu warga dan tampaknya Billy terlihat kebingungan bagaimana bisa para warga sipil menyerang dengan sangat brutal hingga menimbulkan luka yang cukup fatal padahal mereka tak membawa senjata sama sekali salah satu penjaga memperingatkan pada Kapten Pete bahwa mereka harus berhati-hati terhadap serangan dari para warga karena entah mengapa para warga kini telah berubah menjadi monster yang bisa menyerang mereka tanpa alasan yang jelas para penjaga bahkan sempat menembaki orang-orang yang mencoba menyerang mereka namun hal itu sia-sia karena para warga tetap saja menyerang dengan sangat brutal meski mereka sudah ditembaki beberapa kali mendengar hal itu Kapten Pete pun menyuruh Prescott dan salah satu anak buahnya untuk memeriksa keadaan sekitar karena sebentar lagi mereka harus segera mengevakuasi sang wakil presiden menuju ke tempat penjemputan saat mereka sedang menunggu informasi dari yang lain Amanda menceritakan pada Kapten Pete bahwa tampaknya ada hal aneh yang terjadi pada para penduduk yang mencoba menyerang mereka dan Dave sempat merekam beberapa kejadian ketika para warga bertingkah aneh tidak seperti manusia normal selain itu Amanda juga sempat melihat bahwa para warga itu menyerang dengan cara menggigit dan orang-orang yang tergigit pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh lalu menyerang orang-orang lainnya tak lama kemudian si pria yang sebelumnya terluka akibat serangan dari para warga tiba-tiba mulai menyerang salah satu pasukan khusus yang mana hal itu membuat Kapten Pete berusaha menghentikannya namun karena orang itu semakin brutal salah satu penjaga akhirnya menembak si pria itu hingga meninggal dunia si penjaga berusaha meyakinkan para pasukan khusus bahwa orang-orang yang sudah tergigit mampu menahan serangan peluru yang mengarah ke tubuh mereka sehingga mereka harus menembak kepalanya untuk menghentikan orang itu setelah melihat kejadian yang sangat aneh tersebut Kapten Pete mencoba menghubungi Komandan Shear dan menceritakan tentang apa yang terjadi di sana lalu Stacy pun mengatakan pada Komandan Shear bahwa orang-orang itu sudah bukan lagi manusia melainkan mereka telah berubah menjadi zombie akibat terkena wabah virus yang berasal dari senjata biologis meski begitu Stacy mengatakan bahwa salah satu timnya yang terdiri dari para ilmuwan berada tak jauh dari gedung pemerintahan Los Angeles yang mana hal itu membuat Stacy meminta agar Komandan Shear mau mengevakuasi para ilmuwan tersebut karena mereka adalah kunci untuk menghentikan penyebaran wabah virus zombie ini mendengar perkataan Stacy tanpa berlama-lama Komandan Shear pun memberikan perintah baru pada Kapten Pete bahwa setelah mereka berhasil mengevakuasi sang wakil presiden mereka harus bertahan dari serangan para zombie menuju ke sebuah laboratorium lalu mereka harus mengevakuasi seluruh ilmuwan yang ada di sana beserta seluruh penelitian yang mereka miliki saat Kapten Pete menyuruh semua orang untuk bergegas karena sebentar lagi jemputan mereka akan tiba tapi entah mengapa tiba-tiba salah satu wanita yang merupakan bawahan wakil presiden ini terlihat sangat lemah namun dia mengatakan bahwa dia hanya kelelahan saja tanpa disadari ternyata wanita itu telah tergigit oleh zombie dan berusaha menyembunyikan lukanya karena dia takut jika para tentara itu akan menembak dirinya jika dia tidak berbohong kepada mereka sementara itu di luar gedung Prescott melihat ada beberapa zombie yang mengejar dua orang warga sipil sehingga Prescott meminta agar dia diperbolehkan untuk menembak tetapi sayangnya Kapten Pete menolak permintaan Prescott sehingga para zombie pun akhirnya mengigit kedua orang tersebut di sisi lain Stacy meminta Komandan Shear agar dia memberikan perintah baru pada para tentara yang ada di sana untuk mengisolasi seluruh kota Los Angeles karena jika wabah zombie itu menyebar ke kota lain maka mereka akan kesulitan untuk menghentikan penyebaran wabah zombie tersebut mendengar hal itu tanpa berlama-lama Komandan Shear segera melakukan komunikasi dengan para tentara yang lain untuk segera mengisolasi seluruh kota Los Angeles serta menutup seluruh akses yang ada di sekitar kota itu sementara itu saat salah satu pasukan khusus yang bernama Travis sedang mengecek keadaan di sekitar gedung tiba-tiba beberapa zombie datang dan menyerang dirinya Billy dan yang lain pun datang untuk membantu Travis melawan para zombie namun sayangnya mereka terlambat karena Travis telah kehilangan banyak darah dan pada akhirnya dia meninggal dunia di dalam gedung entah dari mana datangnya tiba-tiba salah satu zombie muncul dan langsung menyerang mereka yang mana hal itu sempat membuat Kapten Pete hampir tergigit oleh zombie itu tetapi untungnya Prescott dan yang lain datang tepat waktu dan mereka berhasil mengalahkan si zombie dengan cara menembak kepalanya setelah kejadian tersebut markas pusat mengatakan bahwa helikopter penjemputan sudah hampir tiba di lokasi mereka mendengar hal itu Kapten Pete segera menyuruh anak buahnya untuk membawa sang wakil presiden menuju ke tempat penjemputan tersebut di tengah kekacauan tersebut entah mengapa Amanda justru memiliki ide yang sangat gila yaitu dia meminta Dave untuk tinggal di sana dan merekam seluruh kejadian yang ada di kota Los Angeles karena rekaman ini bisa menjadi berita yang sangat mengemparkan dunia tentang wabah virus zombie yang bisa menghancurkan peradaban umat manusia awalnya Dave tak setuju karena dia masih sayang dengan nyawanya tetapi karena dia tak bisa meninggalkan Amanda begitu saja dia pun memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu Amanda meski dia sendiri merasa sangat ketakutan lalu ketika para pasukan khusus selesai mengantarkan sang wakil presiden beserta anak buahnya menuju ke dalam helikopter mereka pun segera mengambil posisi untuk menghentikan serangan zombie yang mulai berdatangan akibat suara dari helikopter tersebut namun sayangnya salah satu bawahan wakil presiden yang sebelumnya tergigit tiba-tiba mulai berubah menjadi zombie hingga akhirnya dia menyerang seluruh orang yang ada di dalam helikopter dan menyebabkan helikopter itu terjatuh melihat kejadian itu Komandan Shear menyuruh Kapten Pete untuk segera melakukan misi kedua mereka yaitu mengevakuasi orang-orang yang ada di dalam laboratorium yang terletak di dekat sana karena dia ingin segera menghentikan wabah zombie yang sangat mengerikan tersebut tanpa berlama-lama Kapten Pete pun mengatakan pada anak buahnya bahwa mereka harus segera menjalankan misi kedua mereka dan mereka harus lebih berhati-hati lagi karena musuh yang sedang mereka lawan saat ini jauh lebih mengerikan daripada musuh yang ada di dalam medan perang dengan hati-hati Prescott dan para pasukan khusus beserta Amanda dan Dave pun segera bergerak melalui ganggang kecil perumahan yang ada di sekitar sana sambil menghentikan serangan para zombie tetapi banyaknya para zombie membuat Prescott, Amanda, dan Dave justru terpisah dengan para pasukan khusus lainnya lalu ketika Prescott dan yang lain sedang bersembunyi di dalam salah satu rumah tiba-tiba seorang pria muncul dan menodongkan sebuah shotgun ke arah mereka karena dia mengira bahwa Prescott dan yang lain merupakan salah satu dari para zombie melihat bahwa si pria itu sangat ketakutan dan hendak menembak dirinya Prescott memutuskan untuk mengambil senjata milik pria itu secara paksa tetapi pada akhirnya Prescott mengembalikan senjata itu sambil mengatakan bahwa dirinya bukanlah zombie di sisi lain ketika Kapten Pete menyadari bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan Prescott mereka pun memutuskan untuk melanjutkan misi mereka dan dengan mengendarai sebuah mobil mereka akhirnya berhasil tiba di laboratorium milik CIA setelah menelusuri laboratorium tersebut Kapten Pete dan yang lain akhirnya berhasil menemukan keberadaan salah seorang penjaga yang berhasil bertahan hidup dari serangan para zombie lalu penjaga itu pun memberi tahu bahwa laboratoriumnya berada di suatu tempat yang sekarang sedang dikerumuni oleh banyak sekali zombie sementara itu saat Prescott dan yang lain mencoba melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki tanpa disadari tiba-tiba salah satu zombie yang sedang mengendarai sebuah mobil datang menghampiri mereka namun untungnya Prescott berhasil melemparkan granat ke arah mobil itu tepat waktu suara dari ledakan itu membuat para zombie mulai menghampiri mereka sehingga Prescott dan yang lain terpaksa bersembunyi di salah satu gang sambil menunggu hingga keadaannya menjadi aman karena amunisi milik Prescott hanya tersisa sedikit yang mana hal itu membuat dirinya tak bisa asal-asalan melawan para zombie itu tanpa disadari tiba-tiba salah satu zombie datang dari belakang dan langsung menggigit tangan Prescott sehingga mereka berusaha menghentikannya dengan mengikat zombie tersebut meski Prescott sedang terluka dia mengatakan bahwa mereka tetap harus melanjutkan perjalanan agar mereka bisa segera berkumpul dengan pasukan khusus lainnya tetapi sayangnya hal itu tidaklah mudah karena di luar sana banyak sekali zombie yang sedang berkeliaran di tengah keadaan genting itu Prescott mencoba menghubungi istrinya Emily dan menyuruhnya untuk menghubungi markas pusat bahwa dirinya saat ini sedang berada di tempat yang terpisah dengan Kapten Pete dan Prescott meminta agar markas pusat mau membantu dirinya menghabisi beberapa zombie yang ada di sekitar sana tanpa berlama-lama Komandan Shear pun memerintahkan beberapa pesawat pengebong untuk membersihkan beberapa tempat yang ada di sekitar jalur perjalanan Prescott setelah memastikan keadaannya aman Prescott dan yang lain kembali melanjutkan perjalanan tetapi tanpa disadari Dave justru diserang oleh salah satu zombie hingga dia terluka parah Prescott dan Amanda pun tak bisa melakukan apa-apa karena Dave sudah tidak bisa tertolong lagi di sisi lain Kapten Pete dan para pasukan lain akhirnya tiba di pintu laboratorium dan mereka pun langsung menghabisi seluruh zombie yang ada di sana hingga akhirnya mereka berhasil menemukan salah seorang ilmuwan yang sedang meneliti tentang wabah virus zombie tersebut Kapten Pete kemudian menyuruh mereka untuk segera pergi ke atap gedung untuk menunggu helikopter jemputan tetapi Billy mendapat informasi bahwa Prescott berhasil selamat dan Prescott kini sedang berada di tempat parkiran hingga Billy pun memutuskan untuk menjemput Prescott terlebih dahulu Singkat cerita, saat Kapten Pete dan yang lain sedang melakukan perjalanan menuju ke atap gedung Billy akhirnya berhasil menemukan keberadaan Prescott dan Amanda kemudian Billy langsung membawa mereka berdua masuk karena Kapten Pete dan yang lain sedang menunggu mereka Prescott dan yang lain kemudian berusaha mengalahkan para zombie yang mencoba menyerang mereka namun sayangnya Billy tak sengaja tergigit oleh salah satu zombie yang mana hal itu membuat dirinya memutuskan untuk menahan para zombie itu dan menyuruh Prescott untuk pergi ke atap terlebih dahulu tak lama setelah itu Prescott dan Amanda akhirnya tiba di atap gedung dan bertemu dengan Kapten Pete dan yang lain tetapi sayangnya Billy justru terjebak di salah satu ruangan dan dia kini sedang dikepung oleh banyak sekali zombie mendengar hal itu Prescott awalnya berencana untuk menolong Billy karena dia merupakan teman baiknya namun Kapten Pete menolak permintaan Prescott karena Billy telah tergigit oleh zombie dan karena dia tak ingin ada korban lagi Kapten Pete akhirnya memutuskan untuk menyuruh seluruh anak buahnya naik ke helikopter agar mereka bisa segera pergi dari sana dan tak lama kemudian pesawat pengebom pun langsung membombardir seluruh kota termasuk bangunan tempat Billy berada Singkat cerita setelah kejadian yang terjadi di Los Angeles Stacy mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan percobaan pada tubuh Prescott yang sebelumnya sempat tergigit oleh zombie dan saat mereka sadar bahwa Prescott kebal terhadap virus mereka pun akhirnya berhasil menciptakan sebuah vaksin yang bisa menghentikan penyebaran wabah virus zombie tersebut disini Stacy berterima kasih pada Billy yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Prescott karena jika Prescott tidak selamat dari kepungan zombie yang ada di Los Angeles maka mereka tak akan pernah bisa menemukan vaksinnya disisi lain saat Prescott pulang ke rumah Emily terlihat sangat bahagia karena dia akhirnya bisa bertemu lagi dengan suaminya dan mereka kini bersiap-siap untuk menunggu kelahiran bayi pertama mereka selamat menikmati selamat menikmati